Siapa yang tidak ingin memiliki rumah idaman? Pasti mau kan? Nah, sahabat temahku, kali ini kita akan mencari tahu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memilih developer agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Rumahku, Istanaku Demikian ungkapan bijak yang selama ini acapkali terdengar oleh para sahabat omahku. Dan pepatah itu menggambarkan bahwa setiap orang menambahkan rumah sebagai istana yang senantiasa penuh dengan kehangatan. Banyak cara dalam mewujudkan rumah yang diinginkan. Tergiur dengan melihat indahnya model dan desain rumah yang ditawarkan oleh perusahaan pengembang atau developer kadang membuat kita cenderung lupa akan hal-hal penting yang akan ditemui setelah rumah diserah terimakan kepada kita. Seperti bagaimana status hukum kepemilikan rumah, reputasi, dan track record developer hingga prospek keberadaan kawasan rumah kita pada tahun-tahun mendatang. Sahabat omahku, kali ini kita akan mencari tahu untuk itu, mari kita tanyakan solusinya kepada Bapak Chris Widyat yang kesehariannya berkelut dalam dunia developer. Ya Pak Chris, sebagai konsumen, sebelum kita ini memilih-milih rumah, pastinya kan kita butuh bantuan developer ya. Kira-kira untuk memilih developer yang terpercaya, itu gimana sih Pak caranya? Yang pertama, tidaknya itu track record. Yang paling gampang kita ketahui, yang paling gampang oleh konsumen ketahui atau calon konsumen ya, yang ingin mengetahui track record. Karena developer biasanya tidak hanya membangun di satu kawasan, dia sebelumnya sudah membangun di beberapa kawasan perumahan, atau bahkan pada saat ini sedang membangun di beberapa perumahan. Nah, masyarakat atau calon konsumen bisa mencari tahu track record tersebut dengan bertanya kepada orang yang sudah membeli di kawasan perumahan sebelumnya yang sudah dibangun oleh developer tersebut. Kemudian, yang kedua adalah lahan. Lahan yang sedang dikerjakan, yang kepingin dibeli oleh calon konsumen, itu lahannya itu masih berupa apa? Yang paling aman adalah lahan tersebut sudah ada pekerjaan, baik pekerjaan konstruksi atau setidaknya pekerjaan pematangan lahan. Ya, untuk ini lagi Pak, biasanya pasti konsumen berhak untuk mendapatkan informasi-informasi tentang rumahnya tersebut, yang akan dipilih nantinya. Ini kaya-kaya hak seperti apa sih Pak yang bakal dia dapatkan? Nah, setidaknya bangunan-bangunan yang sedang dibangun, itu sudah diproses IMP-nya. Dan yang sudah realisasi di bank, itu juga IMP-nya sudah ada. Itu yang paling aman, kita mengetahui izin-izinnya. Karena kita akan susah menelusuri bagaimana izin lokasinya, bagaimana pelbanjernya, kita akan susah. Tapi begitu IMP keluar, berarti izin-izin yang lain sudah beres. Nah, sahabat omahku, menarik sekali kan informasi yang tadi disampaikan oleh Pak Kris. Terima kasih telah menonton!